Oke guys, balik lagi di channel SM410 Kali ini kita akan membahas satu unit kendaraan yang sudah digunakan sejak 2017 Ini adalah Renault Quick di samping kami Nah Renault Quick ini adalah keluaran LCGC atau versi murahnya dari Renault yang pertama kalinya Karena setelah itu Renault mengeluarkan Renault Tribble Nah untuk versi awal di segmen LCGC Renault sendiri mengeluarkan mobil Renault Quick dengan spesifikasi mesin 1000 cc atau 1,0 1.0 Nah, seperti yang sobat lihat Renault Quick menganut konsep crossover versi mini ya Nah jadi lebih terlihat sporty Tidak seperti di segmennya Dimana Agia dan Ayla itu masih dalam versi yang cukup standar pada citycar umumnya Jadi kalau Renault Quick Di bagian kalau kita lihat di overvendernya Ada action crossover seperti Nissan H-Gear Kemudian Two-tone color untuk bagian roof Lalu di belakang juga ada Di fender belakangnya ada tambahan Overvendernya Seperti Nissan H-Gear tadi ya Nah ini menegaskan konsep dari Renault Quick ini Lebih terlihat seperti crossover mini Nah kalau dari jauh sih kelihat Tidak terlihat kecil mobilnya Nah kira-kira beginilah tampilan dari Renault Quick Nah ini keluaran tahun 2017 Kondisinya masih bagus Kilometernya juga masih rendah 2000 kilo Yang sedang kita review ini Untuk velgnya sendiri Cukup modis Dengan tampilan seperti Dua warna ya Juga ada gloss Metal gloss sama Black glossy Two-tone color Dari depan tampilannya Ini adalah view dari posisi backdoor Di sini masih ada tempat penyimpanan barang yang cukup luas Kemudian ada separator bagasi ya Mungkin di sini bisa letak barang-barang yang cukup ringan Lalu copper Saya rasa masih muat lah Dua copper ini ya Untuk travel bag Kemudian View bagian depannya Sporty Cukup Apa ya Istilahnya Bagus lah Sporty ya Nah ini view dari Kursi baris dua Untuk jognya sendiri Bahannya masih Normal kain biasa Belum dilapisi leader Atau kulit Kemudian Sudah Ada corak warna Merah Grey Kemudian Hitam Jadinya Kesannya lebih Modis Ini view dari baris Tengah Nah kalau kita duduk di baris tengah Untuk saya yang bertinggi badan sekitar 175 Masih cukup ini sih Leluasa ya Dimana sudut siku Sudut apa Siku Lutut Lutut Tidak terlalu Dekat dengan Kursi baris depan Jadi kaki saya masih bisa Leluasa Nah kemudian Memang untuk bagian Atap Plafonnya Kepala memang Kalau untuk bertinggi badan seperti kami Udah agak Pas ya Nah agak Hampir-hampir Mentok Karena memang di baris Tengahnya ini Untuk bagian Atapnya agak lebih Turun ke bawah Karena desain kendaraannya seperti itu Tapi sih sejauh ini Masih cukup nyaman lah Kalau kita duduk di baris tengah Dan kita Masih Bisa Jok yang baris depan ini Kita suruh maju Kalau rasanya Kaki kita masih kurang Leluasa Nah ini Di bagian Penumpang Baris depan Untuk Posisi Joknya Seperti pada Umumnya Bisa reclining Untuk setelan Punggung Kemudian untuk Setelan maju Dan mundur Posisi jok Yang bisa membuat Penumpang belakang Agak sedikit Keluasa Dan standar ya Di Mobil-mobil Biasa Untuk Passenger Atau Penumpang baris depan Belum dilengkapi Dengan Airbag Jadi untuk Rinoquid Keluaran 2017 Airbag Masih di Sektor Pengemudi Jadi untuk Bagian ininya Ini Adalah Laci Penyimpanan Barang-barang Ya Kemudian Di bawah sini Juga ada Laci Untuk penyimpanan Barang Lalu untuk Penyimpan buku-buku Boleh juga Di bagian Dashboard Sisi pengemudi Ini Sisi samping Pengemudi Kemudian Untuk Trimnya Sendiri Bahannya Masih Plastik Cuma ada Action-action Kayak Seperti kulit jeruk Cukup Bagus sih Standar lah Normal Dengan Mobil-mobil Sekelasnya Nah ini Dari Sisi Pengemudi Dari Sisi Driver Cockpit Seat Steernya Terlihat Sporty Dan Modern Dan Posisi Genggamannya Juga Enak Untuk Steering Wheelnya Lalu Untuk Speedometer Atau Odometer Nah ini Digital Ya Jadi Terlihat Sporty Kemudian Ada List Chrome Di Panel Odometer Untuk Audio Sendiri Dia Sudah Menggunakan LCD Layar Sentuh Nah Layar Sentuh Sudah Layar Sentuh Penyetelan AC Masih Manual Tipe Putar Untuk Suhu Posisi Kipas Blower Nah Ini Untuk Bagian Switch Control Naik Turun Power Window Kan Biasanya Di Posisi Masing Masing Trim Itu Ada Posisi Penyetelan Naik Turun Power Window Kalau Di Renault Pada Umumnya Itu Di Mobil Eropa Seperti BMW Juga Dia Ada Di Bagian Tengah Ini Untuk Controlling Naik Turun Power Window Kalau Untuk Kemudian Lampu Lampunya Ini Masih Standar Posisi Kanan Karena Memang Mobil Ini Pasar Di India Jadi Untuk Lampu Send Tetap Controlling Di Tangan Kanan Beda Dengan Mobil Eropa Pada Umumnya Kalau Masuk Indonesia Kalau Memang Di Pasarnya Untuk Eropa Biasanya Untuk Setelan Send Itu Di Sebelah Kiri BMW Atau Produk Renault Lainnya BMW Atau Mercy Nah Itu Untuk Send Dan Controlling Lampu Itu Di Bagian Tangan Sebelah Kiri Nah Kalau Yang Ini Renault Quit Karena Pasar Pasar Di India Juga Masih Setelan Send Kanan Seperti Dengan Mobil Mobil Di Indonesia Pada Umumnya Renault Ini Quit Ini Tipe Manual Nah Ini Posisi Mengemudinya Untuk Postur 175 Untuk Steering Wheel Ini Masih Cukup Nyaman Karena Posisinya Pas Tidak Membuat Tangan Kita Terlalu Turun Kebawah Atau Terlalu Naik Posisi Jog Juga Nyaman Dengan Posisi Pengemudian Kita Saya Rasa Untuk Jalan Jauh Mobil Ini Memang Pas Dan Di City Car Untuk Kondisi Jalan Yang Cukup Macet Rasa Rasanya Ini Tidak Membuat Kita Penat Dalam Mengemudi Untuk Kabinnya Juga Masih Leluasa Ya Kaki Saya Tidak Terlalu Menekuh Kalaupun Kurang Puas Masih Bisa Di Reclining Bagian Punggung Ataupun Kita Mundurkan Jog Posisi Kaki Pas Tidak Terlalu Menekuk Saya Cukup Suka Dengan Driving Position Untuk Safety Belt Normal Tidak Ada Yang Berbeda Jauh Dari Kendaraan Lain Dan Disini Sudah Dilengkapi Airbag Di Sisi Pengemudi Nah Masih Single Airbag Disini Sudah Dilengkapi Airbag Yang Ada Di Klekson Oke Kita Cek Bagian Mesin Tarikan Bagian Mesin Disini Untuk Mesin Ayo Untuk Mesin 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 Renault Quid 1000 cc Tiga Cilinder Nah Untuk Basis Mesin Ini Sama Dengan Dartsun Ready Go Yang Ada Di Pasaran India Karena Memang Platform Nya Sama Jadi Untuk Mesin Sama Sama Dengan Dartsun Ready Go Mesin 1000 cc Kalau Untuk Perkotaan Cukup Kuat Cukup Inilah Cukup Worth it Karena Dari Segi Konsumsi BBM Kita Juga Bisa Lebih Hemat Dan Untuk Perkotaan Tidak Terlalu Perlu Dengan Cc Cc Besar Sebenarnya Kalau Dipasarkan Di Indonesia Di Daerah Yang Tingkat Kemacetannya Padat Renault Quid Ini Salah Satu Opsi Yang Cukup Bagus Juga Nah Biasanya Orang Memang Pada Umumnya Terbentur Sama Brand Dimana Brand Renault Ini kan Belum Terlalu Populer Di kalangan Masyarakat Dan Persepsi Orang Masih Menanggap Mobil Eropa Itu Dari Segi Maintenance Dan Perawatan Cukup Sulit Saya Rasa Paradigma Itulah Yang Membuat Renault Quid Akhirnya Di pasaran Masih Belum Bisa Berbicara Banyak Sekalipun Dia Sudah Diluncurkan Sejak Tahun 2017 Renault Triber Saya rasa Juga Masih Belum Terlalu Bisa Berbicara Banyak Di pasaran Di pasaran Untuk Saat Padahal Kalau Kami Pakai Secara Pribadi Ngetesnya Mobil Ini Sangat Nyaman Dan Sangat Lep Sangat Leluasa Ketika Kita Ingin Bermanufur Di Jalanan Macem Ditambah Dengan Mesin 1000 cc Untuk Napas Pendek Itu Cukup Responsif Nah Ini Dia Mesin Kita Nyalakan Mesin 1000 cc Normal ya Kita Dengar Suara Mesin Mirip Juga Dengan Datsun Datsun Go Atau Go Panca Mirip Karena Beberapa Basis Dari Partnya Memang Beberapa Mirip Dengan Datsun Salah Satu Diantaranya Dari Pengapian Dipsen Coil Ini Mirip Dengan Datsun Apalagi Datsun Ready Go Karena Memang Plak Sama Dengan Datsun Ready Go Itu 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 Tadi Review Kita Tentang Renov Que Yang Sudah Dikuarkan Sejak Tahun 2019 Terutama Ini Masih Dimit Yang Fresh Karena Kilometernya Rendah Jadi Sangat Cocok Untuk Kita Review Peri pelanjut ini juga dijual, apabila sobat SM tertarik dengan renom quick, boleh diberikan secara personal atau melalui pelanjut ini.